Intro Kalau kertas sudah masuk, itu artinya saya sudah ceramah 1 jam. Tadi saya mulai jam 8, sekarang pas jam 9, 60 menit. Selanjutnya menjawab pertanyaan. Apa hukumnya non-muslim berpenampilan muslim? Tidak polisi pakai baju polisi. Apa namanya? Polisi palsu. Tidak tentara pakai baju tentara. Apa namanya? Tentara palsu. Tidak anggota dewan pakai seragam anggota dewan. Apa namanya? Anggota dewan palsu. Tidak islam. Tak bersunat. Pakai peci. Pakai sorban. Pakai baju koko. Apa namanya? Bangsun hoax. Kenapa pakai baju itu? Kenapa pakai baju seragam islam? Kalau tak ada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Kenapa tiba-tiba sarangnya rendah? Karena ada padi di bawah. Sekarang sedang musim padi semua turun ke bawah. Faham cerita saya? Pilek. Legislatif. Semua yang mencalon. Mau meraih suara umat islam. Masuk ke masjid. Pakai baju koko. Pakai sorban. Untuk mengambil. Maka gunakan telinga. Dengar baik-baik. Siapa ini orang? Tengok pakai mata baik-baik. Siapa dia? Dengar. Tengok. Tanya hati. Jangan hanya karena masuk ke masjid kita. Membagi duit. Langsung kita pilih. Ingat. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya. Tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bahkan mengucapkan kalimat salaf. InsyaAllah. Alhamdulillah. Apakah ini bagian dari toleransi beragama? Banyak orang sekarang tidak bisa membedakan. Mana toleransi, mana telur asin. Ini bukan toleransi. Ini penipuan. Ini pembohongan. Ini dilakukan hanya untuk pencitraan. Untuk mengecah umat Islam. Maka umat Islam mesti cerdas. Siapa orangnya? Apa agamanya? Masalah bertetangga dengan monon muslim. Silakan. Masalah anaknya menikah kita diundang. Silakan datang. Masalah acara-acara kekeluargaan. Silakan. Tapi kalau sudah masalah memilih anggota legislatif. Kalau sudah masalah. Agama. Apakah laki-laki pemimpin bagi perempuan? Ya. Laki-laki menikah dengan perempuan. Sekarang lagi tren laki-laki menikah dengan laki-laki. Namanya LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender, Arab. Ada LGBT yang halal? Ada. Ada LGBT yang halal. LGBT halal. Laki gemuk, bini tipis. Kalau ada kebetulan sama, jangan tersinggung. Bagaimana kalau dalam mencari nafkah, lebih besar gaji istri. Atau suami tak bekerja. Apakah gugur dia sebagai pemimpin? Dia tetap pemimpin. Bang, aku tahu kau pengangguran. Aku yang mencari nafkah. Gajiku lebih banyak. Tapi kau kembali rumah tangga, bang. Ini sepatu aku belikan supaya kau berwibawa. Ini aku belikan kau baju rapi supaya kau berwibawa. Nanti kalau kita undangan, kau tetap yang menggandeng aku. Kau tetap kepala rumah tangga, bang. Tapi kalau kau macam-macam. Bagaimana Islam memandang paham PKI? PKI tidak bisa diterima. PKI tidak bisa diterima. Karena PKI bertentangan dengan Pancasila. Sila yang pertama. Ketuhanan yang maha. Esa. Masih belum kering di mata kita. Apa kata PKI? Darah itu merah. General. D.I. Panjaitan. Kristian. Dibunuh mereka. Kerana mereka anti-agama. PKI. Katanya PKI ada yang boleh bawa zat. Boleh. Apa itu? Pendek kecil hitam. Aku tahu Ibu. Apakah berita tentang bangkitnya PKI di rezim ini betul adanya? Atau hanya hoax? Bagaimana kita? Saya tak tahu. Soalnya sekarang payah membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Tapi yang jelas kita waspada. PKI anak-anak PKI lebih 200 orang sudah jadi anggota DPR, anggota legislatif se-Indonesia berkumpul anak-anak PKI. Oleh sebab itu maka bapak-bapak, ibu-ibu yang muslim, yang beriman, yang bertakwa, menjalankan diri. Kita mesti memilih mereka. Jangan sampai golput. Jangan sampai tidak memilih. Ingat. PKI memilih. Pencandu narkoba memilih. Kapir memilih. Sekuler memilih. Kalau orang Islam tidak memilih, maka akan naik perampok. Akan naik pencandu narkoba. Baru saja tertangkap. Bandar narkoba bisa jadi DPR. Kenapa? Karena dipilih oleh orang yang tidak mengerti. Maka jangan sampai umat Islam terjerumus dalam romang yang sama dua kali. Allah SWT. Apakah betul Islam Nusantara telah diresmikan oleh pemerintah dan didukung oleh MUI Pusat? Bagaimana kita bersikap dengan adanya peresmian Islam Nusantara? Yang ada adalah Islam di Nusantara. Begitu kata K.H. Asim Musadi, mantan ketua Nahbatul Ulama. Almarhum. Begitu kata Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Mantan Imam Besar Istiqlal. Yang betul Islam di Nusantara. Tidak ada beda dengan Islam di Timur Tengah. Sama-sama Ash'adu Allah Ilha'il Allah. Beriman kepada Allah. Malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Tidak ada beda. Kita semuanya sama. Sama-sama Ash'adu Allah Ilha'il Allah. Wa Ash'adu Anna Muhammadan Rasulullah. Pak Ustadz, kami adalah petugas UPZ. Unit pengumpul zakat. Desa Karya Indah. Kami bagaimana menyampaikan supaya masyarakat dapat menyalurkan zakat malnya melalui UPZ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendapat gaji satu bulan 3,6. Ingat, 3.600.000. Bukan cuma gaji. Kumpulkan semua pendapatan. Uang gaji, uang tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. SPPD, gaji 13, keluar kota. Gabungkan semua, uang panen, uang berondol, uang karet, uang gotah, uang keamanan. Kalau lebih dari 3.600.000, sudah kena zakat 2,5%. Yang berpendapatan satu bulan 4 juta, 2,5%. Cara mudah ngitungnya, setiap 1 juta, 25 ribu. 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu. Jadi kalau 4 juta, 100 ribu. Kalau 5 juta, 125 ribu. Kalau 10 juta, 250 ribu. Maka bayarkan ke UPZ. Unit Pengumpulan Zakat. Nanti UPZ akan menyerahkan ke Basnas Kampar. Basnas Kampar akan menyalurkan. Jangan lupa, wakaf kampar terbaik di Indonesia. Ada studi banding, saya pernah datang. Orang dari Jawa, studi banding ke Basnas, ke wakaf kampar. Bagaimana hukum memotong hewan kurban? Dua kali potong baru mati. Yang putus itu dua urat. Yang pertama, urat nafas. Yang kedua, urat makan. Kalau urat makan yang putus, urat nafas tak putus, begitu tali dibuka, dia tegak balik. Oleh sebab itu, maka nanti dibuatkan pelatihan memotong kurban. Kalau kemarin ada kegagalan memotong, buat pelatihan. Maka kalau sudah dipotong, dilepas talinya, tegak dia balik, hidup balik. Ada orang mengatakan, mati. Mata harap memakan dagingnya. Karena dipotong dua kali. Itu maksudnya supaya yang memotong itu berhati-hati. Belajar ilmu memotong. Ada orang ilmunya ada, tapi tak berani. Asal menengok darah, dia berkunang-kunang. Sapi tak mati, dia pingsan. Ada pula berani, tapi tak punya ilmu. Tenaga saja yang kuat. Tapi tiba-tiba, tidak putus. Jadi kalau sudah tidak putus, dibuka talinya, sapi tegak balik, hidup balik, tumbangkan lagi, potong lagi. Dagingnya tetap halal. Itu maknanya, tarhip. Orang ditakut-takuti, supaya berhati-hati, jangan sampai terpotong dua kali. Supaya putus dua urat itu, andai terjadi, dia potong lagi, sampai mati. Jangan dibiarkan lepas. Waktu sholat sunat fajar itu, kapan Pak Ustaz? Setelah azan subuh. Sampai ikhoman. Sholat sunat fajar, sama dengan kobliyah subuh. Usolinya dua. Usoli sunat sub'i rak'ataini qobliyatan. Atau, Usoli sunat al-fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Rokaan pertama, Uliya ayuhal kafirun. Rokaan kedua, Ulhuallahu ahad. Seandainya bangunnya jam enam, enam lima belas, habis subuh. Apakah langsung sholat subuh? Tidak. Seandainya bangunnya jam enam, maka tetap kobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Kalau bangunnya jam elapan, mati aja lah. Bangun kok jam elapan. Sholat subuh, berjamah di masjid. Ustaz tadi sholat subuh di masjid. Ya, masjid dekat rumah saya. Masjid Ibadur Rahman. Jangan sampai tak sholat subuh. Menama siapa yang tertidur, walam yusoli sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi uzu nih, kencing setan di telinganya. Sampai yang tak sholat subuh tadi, kencing setan di telinganya. Ditulis di situ, WC setan. Saya seorang mu'alab. Alhamdulillah. Apakah sampai doa saya sebagai anak untuk ibu, yang sudah meninggal. Sementara ibu saya tidak islam. Kamu jangan doakan supaya, Ya Allah masukkan surga orang tuaku. Tidak. Doanya adalah, Ya Allah kuserahkan orang tua ini kepada kau. Itu saja. Karena Allah melarang Nabi Ibrahim, memintakan ampun pada ayahnya, karena tidak beriman. Ketika sudah jelas baginya, bahwa orang tuanya itu musuh Allah, dia pun melepaskan diri. Allah melarang Ibrahim berdoa. Kalau masih hidup, boleh. Masih hidup dia, doa. Ya Allah berikan orang tuaku hidayah, lembutkan hatinya, supaya dia bersahadat masuk Islam. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, kuserahkan dia hambamu kepada engkau, Ya Allah. Begitu saja. Tidak minta doa, ampunkan masukkan ke surga. Sebentar lagi kita akan pilpres. Kita lihat di TV maupun mensos, pemerintah kita sekarang ini kurang berpihak terhadap umat Islam. Contohnya ada kriminalisasi ulama. Terdengar akan dihapuskan pelajaran agama, agama Islam. Adanya salah satu partai tak membutuhkan suara umat Islam. Bagaimana cara kita untuk memilih pilpres 2019? Pertama, gunakan telinga. Dengar baik-baik. Yang kedua, genarkan mata. Baca baik-baik. Yang ketiga, jangan tertelan isu. Yang ditelan, jangan isu. Tertelan, jangan isu. Fata bayi, ya. Klarifikasi. Yang keempat, jangan ada black campaign. Yang kelima, jangan termakan money, politik, duit. Yang keenam, pilih yang terbaik anak bangsa. DPR Kota, DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Hari Rabu, 17 April 2019. Hari Rabu, 17 April. Gunakan suara. Jangan sampai umat Islam golpun. Dengar baik-baik. Pikir baik-baik. Istiqoroh baik-baik. Pilih yang terbaik di antara enam orang tadi. Ustaz Somad, pilih yang mana? Luber. Langsung, umum, bebas, rahasia. Saya tak boleh bicara di sini. Nanti saya ditangkap panwaslu dan bawaslu. Tapi kalau mau ajak saya empat mata, bisa. Ustaz Somad, bisa kita bicara empat mata. Jangankan empat, tiga pun bisa. Mohon maaf Pak Ustaz. Setelah ceramah, kita berdoa dipimpin oleh Ustaz. Oke. Nanti habis ceramah, kita berdoa sama-sama. Apa hukumnya Akikah dicicil? Kalau anak laki-laki dua ekor kambing. Bisa atau tidak Pak Ustaz? Bisa. Akikah umur tujuh hari. Tak ada tujuh hari, empat belas hari. Tak ada empat belas hari, dua puluh satu. Tujuh, empat belas, dua satu. Buka kita fikir sunah, saya disambik. Kalau tidak ada duit, dua puluh satu. Tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Sekarang baru ada dua juta setengah. Potong hari ini, dua juta setengah. Nanti bulan depan baru ada. Potong satu lagi. Ibu, bapak, yang sekarang sudah umur empat, tiga puluh, empat puluh. Lulu belum Akikah. Sekarang baru ada duit. Balik dari sini, langsung cari kambing. www.kambing.com Balik dari sini, beli kambing, potong kambing. Masak. Insya Allah siang nanti saya mampir. Saya sehari ini memang di sini. Salat Jumat. Pengajian nanti jam dua. Malam. Habis malam di sekitar Kampar ini. Malam nanti baru kami pergi ke Damas Raya, Sumatera Barat. Pagi Senin, pagi Ahad, baru kita pengajian di Rauda Tussolihid. Jangan lupa, pagi Ahad jam 8 dengan Ustadz Felix Yau. Di Masjid Rauda Tussolihid. Jalan Bukit Barisan, Simpang. Bukit Barisan, Simpang. Harapan Raya, Simpang Bukit Barisan. Nah, nanti. Insya Allah. Bapak ibu yang belum akikah, beli kambing, akikah. Tapi yang sudah 40, 50 tahun, akikah saja. Jangan minta cukur rambut. Akikah saja. Potong untuk akikah, makan bersama. Baca dalil-dalilnya lengkap dalam buku saya, 37, Masalah Populer. Akikah setelah dewasa boleh. Akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Minta ayun pula. Marhaban. Awak sangka yang duduk cucu. Rupa nenek itu duduk. Nah, itulah kaji kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Al-Aziniya wa kuliniyatin saliha al-fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumindid. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Idina suratul mustaqim. Suratul ladhihanamta alayhum. Al-Maudhubi alayhum. Waladhalin amin. Allah mansur ikhwanan al-mustad. Afihina fi lambuk. Tolong saudara kami sedang lemah di uji di lambuk, ya Allah. Allahumma qawhi imanahum. Kuatkan iman mereka. Wasohi ajasadahum. Sehatkan badat mereka. Wa ja'ala minal mufiqina linusratihim. Jadikan kami orang-orang yang bersedekah, berimfa untuk menolong mereka. Nata da'na nazamban illa ghafartah. Selesai dari majlis ini pulang dalam keadaan bersih kami dari dosa-dosa. Wa la dainan illa qadaytah. Tolong kami melunasi utang piutang kau supaya kami tidak terjebak riba. Wa la aziban illa zawajitah. Yang lajang yang gadis mudahkan jodohnya. Wa la ragiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan salihah. Wa la maridan illa syafaitah. Yang sakit di antara kami. Angkat penyakitnya. Sehatkan dia, ya Allah. Wa la mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahman ampunanmu, ya Allah. Rabbana hablana minas sali'in. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Allah madufa'an al-galak wal-wabak wal-fasyak wal-ribak wal-zina. Selamatkan anak kami dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mongkar. Allahumma ja'alamin mu'ammir ima sajidik. Jadikan kami jamaah yang memakmurkan masjidmu, ya Allah. Wa adagilnal jannata ma'al-abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Radiyallahu anhu majma'in. Allahumma aktim lana bihusnil khatimah. Wa la taktima alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhirah kalamina. Jadikan akhir kalam kami indan tiha'i ajalina. Ketika ajal kami sampai, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah s.a.w. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil ajrati hasanah. Wadina azab an-nar. Masallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minnahu wa minkum taqabbal ya karib. Mohon maaf banyak silap salah. Tak berkenan di hati kata-kata saya menyinggung perasaan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!